Sempat rehat dari layar kaca karena mendapatkan pencekalan. Beberapa waktu belakangan, kehadiran komedian Tessie sudah bisa kembali dinikmati oleh penggemarnya lewat sosial media dan sesekali hadir di sejumlah program televisi. Selain karena tersandung kasus hukum, ia sempat vakum dari layar televisi karena komedian senior ini dilarang tampil dengan karakter Tessie yang berdandan seperti wanita. Tapi apakah kamu menyangka jika dibalik gayanya yang melambai saat menjadi Tessie, komedian ini dulunya adalah seorang tentara yang doyan beristri hingga beberapa kali. Komedian Sri Mulat asal Banyuwangi, Jawa Timur ini memang lebih familiar dengan nama Tessie, tapi ia sebenarnya memiliki nama asli Kabul Basuki. Ia lahir pada 31 Desember 1947 atau telah berusia 75 tahun. Beberapa sumber lain bahkan menyebut jika ia lahir pada 15 Juni 1942 atau dengan kata lain sudah berusia 80 tahun. Ada pun nama Tessie yang tersemat padanya dalam setiap aksi panggungnya, rupanya terinspirasi dari nama putri sulungnya, Tessie Wahyuni Riwayati Hartati. Selain Tessie Wahyuni, ia juga diketahui memiliki seorang putra yakni Terry Hendratmo. Kedua anaknya merupakan buah perkawinannya dengan istri Sahya, Sri Hadayani yang baru saja tutup usia pada Juni 2022. Kepergian istrinya tersebut membuat Tessie sangat terpukul. Meski sudah jarang terlihat di layar kaca, seiring dengan vakumnya grup Lawak Sri Mulat, Tessie masih cukup aktif dan hadir lewat sosial media. Ia memiliki akun Instagram yang kerap menyajikan mini komedi. Bersama nonong, komedian sepuk ini juga mengasuh kanal YouTube TN Channel yang berisikan bincang santai dan lucu dengan sejumlah selebritas. Di balik aksi kemayu dan selebor, Tessie di atas panggung. Siapa sangka, jika sebelum memutuskan menekuni dunia lawak, Kabul Basuki dulunya adalah seorang tentara yang tergabung dalam korps komado KKO TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi korps marinir. Saat itu, Tessie muda mendapatkan misi untuk operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 hingga 1963. Selepas berdinas di Irian Barat pada 1963, Kabul tak meneruskan kiprahnya sebagai tentara. Dia hengkang dari barat atas permintaan ibunya. Sang ibunya rupanya trauma kehilangan ayah Tessie karena perang. Lepas tentara, Kabul memilih bergabung dengan seni panggung hiburan rakyat alias Ludruk di kota Surabaya. Dari dunia Ludruk, Takdir lantas mempertemukannya dengan sejumlah anggota Sri Mualat. Hingga ia akhirnya bergabung dengan grup lawak asal Surabaya pada tahun 1979. Saat bergabung dengan grup lawak terbesar itulah ia menciptakan karakter Tessie. Seorang waria dengan ciri khas kosmetik tebal, lipstick mencolok, kerap pake kembeng, dan menggunakan cincin batu akik di seluruh jarinya. Karirnya pun jadi melejut sejak saat itu. Gabon efek popularitas tersebut juga membuat Tessie kerap dipandang remeh hingga tak sedikit yang mengira dirinya, transpuan. Padahal, karakter Tessie hanyalah sebuah peran di atas panggung. Dari panggung Sri Mualat, Kabul lantas debut berakting layar lebar lewat Gepeng Mencari Untung dan Gepeng Bayar Kontan. Keduanya di tahun 1983. Ia juga bermain lewat The Maling Kuburans tahun 2009, ataupun Finding Sri Mualat 2013. Kabul juga beberapa kali terlihat meramaikan sinema elektronika lewat serial Utusan Dari Surga tahun 2018, kembalinya Raden Kian Santang tahun 2020, hingga Handsome-Handsome Kucing Garong tahun 2022. Kehadiran Tessie di layar hiburan tanah air juga sempat menemui sandungan beberapa kali, hingga mau tak mau berpengaruh pada karirnya. Payal sering dianggap remeh karena karakter waria yang ia bawakan, bahkan peran itu memicu kontroversi di masyarakat. Akibat berdana seperti perempuan tersebutlah, ia dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Tessie juga makin menambah daftar panjang anggota Sri Mualat, yang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena terjerat kasus psikotropika. Pada tahun 2014, ia ditangkap baris krim Polri, usai diduga menggunakan barang haram itu. Berikutnya kontroversi dan bisa dibilang gak hidup tak biasanya adalah hobi komedi yang legendaris ini, yang sering menikah Siri. Di usia sepunya, ia diketahui telah menikah Siri hingga 6 kali. Dari pernikahan di bawah tangan itu, sebagian ada yang diketahui istri sah dan sebagiannya lagi tidak. Meski begitu, Tessie tetap kembali ke pelukan istri sah karena mengaku tak bisa meninggalkannya. Ia juga mengungkapkan telah bercerai dengan seluruh istri Siri-nya. Sumber penghasilan utama komedian asal Banyuwangi ini adalah dari honor manggung yang memerankan karakter Tessie. Damu sejak KPI melakukan pencekalan pada dirinya, untuk tak lagi tampil berdandan seperti wanita, ia sonta kehilangan penghasilan utama. Belum lagi setelah citranya tercoreng karena kasus psikotropika, makin jarang lagi stasiun televisi mengundangnya. Plok Sri Mullah itu lantas mengaku sempat mengagur selama 6 tahun, hingga untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kabul harus menjual rumah dan mobilnya. Namun masa kelam itu perlahan berakhir. Ia kini kembali mulai berakting di sejumlah sinetron, hingga mencoba menghasilkan adsense YouTube dengan mengolah CL Channel, yang kini sudah memiliki puluhan ribu subscriber. Tessie sering mula juga mulai sering tampil sebagai bintang tamu di beberapa program televisi, hingga channel YouTube. Selain itu, Tessie juga merintis bisnis kuliner berupa ayam goreng. Bisnis ayam tersebut diberikan nama ayam yang berada di bilangan Jakarta, Pusat. Sering tampil dengan cincin batu akik yang melingkari seluruh jaringnya saat menjadi Tessie, Kabul memang adalah seorang kolektor batu akik. Ia bahkan sudah mengoleksi batu akik jauh sebelum tren batu akik pernah melanda tanah air beberapa tahun silam. Tessie rupanya sudah senang mengoleksi batu akik sejak tahun 1978 atau sebelum bergabung dengan Sri Mulat. Tessie menuturkan jika ia mengoleksi berbagai jenis batu akik, saking banyak ya, dia sampai tak tahu jumlah persisnya. Ia menduga jumlahnya sampai ratusan biji. Sayangnya, saat batu akik sedang tren beberapa tahun silam, ia tak ikut meramaikan karena tengah menjalani rehabilitas fisikotropika. Walau saat itu ia direhabilitasi, kondisi keuangannya drop. Gabon ia dan istri tak mau menjual koleksi batu akik, yang saat itu tengah tren dan harganya bisa meroket tak masuk akal. Saat komedian Sule bertandang ke rumahnya, terungkap lebih jauh jika sebenarnya saat menjadi tentara, Tessie mengaku hanya terpaksa karena kadung bersemangat, ingin mengikuti jejak ayahnya yang seorang tentara. Terungkap pula jika sebelum melawak bersama Sri Mulat, ia sempat menjadi dramar selama lebih kurang 10 tahun. Gini karena tak sesibuk dulu, Tessie bayangkan berdiam di rumah, menikmati masa tua bersama anak cucunya.